Sementara itu pemirsa Kementerian Perdagangan kembali memusnahkan barang-barang ilegal seling nilai lebih dari 12 miliar rupiah. Pemusnahan produk impor itu langsung dilakukan oleh Menteri Perdagangan, Sulky Flih Hasan. Pemusnahan barang-barang impor ilegal ini dilakukan di Komplek Pergudangan Surya Terang Sidoarjo, Jawa Timur. Pendak mengingatkan, Indonesia kini tengah dilanda dengan masuknya barang impor ilegal, khususnya pakaian bekas yang mencapai 33 persen. Kebanyakan barang-barang impor ilegal ini berasal dari Tiongkok dan Korea Selatan. Tercatat, periode Januari hingga Juni 2023, BPTN Surabaya telah melakukan pengawasan terhadap 98 perusahaan. Di mana dalam pengawasan itu ditemukan 33 pelanggaran dengan rincian 13 dikenakan sanksi peringatan dan 19 dikenakan sanksi pembusnahan barang serta 1 dikenakan sanksi pemblokiran akses ke pabedan.